Yang memirsa sementara itu setelah dua kali mangkir, Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya hadir menjalani pemeriksaan kedua atas kesedugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Ketua KPK Firli Bahuri mendahan balu sambil menutupi wajahnya dengan tas hitam dan merendahkan tubuhnya di jog tengah mobil yang membawanya meninggalkan gedung para skrim Pohli pada Kami siang 16 November 2023. Hari itu Firli usai menjalani pemeriksaan kedua sebagai staksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi berupa pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpu. Firli diperiksa selama sekitar 2,5 jam oleh penyidik Polda Metro Jaya di lantai 6 gedung para skrim. Penyidikan terhadap kasus ini diketahui sudah dibulai sejak 9 November 2023 lalu. Sepanjang itu, polisi telah memeriksa puluhan orang saksi dan sejumlah ahli. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 91 orang saksi. 91 orang saksi dan 8 orang ahli. 8 orang ahli ini diantaranya adalah 4 orang ahli hukum pidana, kemudian 1 orang ahli hukum acara, kemudian 1 orang ahli ataupun pakar mikro ekspresi, kemudian 1 orang ahli digital forensik, dan kemudian yang terakhir adalah 1 orang ahli dari ahli bidang multimedia. Firli akhirnya kembali memenuhi panggilan penyidik setelah 2 kali mangkir. Semestinya, Firli diperiksa kembali pada 7 November lalu. Namun, Firli absen dan dijadwalkan ulang sepengah kemudian pada 14 November 2023. Tapi, lagi-lagi, Firli absen. Meski begitu, sehari sebelum akhirnya memenuhi panggilan kedua itu, Firli menamping jika dirinya dinyatakan mangkir. Sedangkan untuk Pola Metro Jaya, tadi kawal hukum dengan skor sub sudah berkomunasi sejak kemarin untuk Pola Metro Jaya, dan saya akan datang dengan waktu dekat, tapi bukan hari ini. Dan itu sudah dikomunasikan oleh pihak penyidik. Jadi tidak benar kalau saya mangkir, itu prinsip. Kita akan hadir, tadi sudah dikomunasikan oleh pihak penyidik Pola Metro Jaya, oleh kepala diri hukum dan pendamping KPK, yaitu dari Korsur. Faktanya, sejak namanya tersangkut dengan kasus dugaan pemberasan terhadap SYL, Firli Bahuri tercatat sudah 3 kali absen dengan berbacam-bacam alasan. Sebelumnya, Firli bangkir 1 kali saat pemanggilan pertama. Semula, Firli akan diperiksa di Polda Metro Jaya. Namun, pensiunan bintang 3 polisi itu meminta pemeriksaan dilakukan di parah skrim. Dan kini, setelah 2 kali pemeriksa Firli, penyidik rupanya masih perlu melakukan konsolidasi dan analisis evaluasi sebelum melakukan kelar perkara. Diketahui, kelar perkara bertujuan untuk memutuskan apakah status penyelidikan dapat dinaikan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, penyidik gabungan akan melakukan konsolidasi, melakukan anef dari perjalanan sidik yang sudah kita lakukan, mulai tanggal 9 November hingga hari ini, Kamis, tanggal 16 November 2023, untuk menentukan langkah tindak lanjut penyidikan selanjutnya. Selain itu, Polda Metro Jaya juga telah melakukan rapat koordinasi bersama KPK terkait penanganan kasus dugaan pemerasan terhadap SJR. Dalam perjalanan sidik ini, kami juga sudah banyak bekerjasama, sudah banyak disupport dari teman-teman di KPK terkait dengan beberapa turunan ekstraksi data dari beberapa barang bukti elektronik yang saat ini dikuasai oleh KPK RI dalam kapasitas penyitaan seperti itu, dan beberapa dokumen lainnya, Alhamdulillah tidak ada hambatan ataupun penyelidikan yang berarti. Jadi semua untuk pentingan penyidikan sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Seperti itu. Jadi sehingga kemudian disepakati akan mengoptimalkan fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi terkait dengan disampaikan perbantuan, menukar informasi, perbantuan lainnya terkait dengan dukungan dalam proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung. Berkaca dari semua ini, penentuan status tersangka untuk Firly Bahuri tampaknya masih akan berliku. Selain Firly Bahuri, ada tiga pegawai KPK lain yang turut diperiksa. Dari Jakarta, Tim TV One menggaparkan.